Rencana Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Dahlan Iskan, pergi bank fisikals menggunakan mobil listrik akhirnya terrealisasi. Hari ini, Dahlan menjemput sendiri mobil listrik tersebut ke Depok, Jawa Barat dengan menumpang kereta. Mobil listrik yang disambangi Dahlan merupakan mobil buatan mantan karyawan PT Pindad, Dasep Ahmadi. Mobil berwarna hijau itu diperkirakan mampu menempuh jarak 150 km atau setara rute Jakarta-Bandung. Baterai mobil ini bisa diisi ulang dengan listrik berkegangan 220 V selama 5 jam. Setelah melihat-lihat detail mobil listrik, Dahlan Iskan langsung menyetir sendiri didampingi Dasep Ahmadi. Mengendari mobil listrik Ahmadi sangat mudah, cukup injak gas dan rem alias metik. Dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, Dahlan berlampu rute Depok, Pasar Minggu, Katosubroto, Sudirman, Bundan HI menuju gedung BPPT di Bilangan Tambin. Dan Iskan mengaku kuas atas performa mobil listrik ini. Dalam cara menyatakan, mobil listrik yang dikendarinya layak dan siap diproduksi secara massal. Waktu pertama kali mundur dari gudang tadi, gak ada masalah sama sekali. Terus kemudian meluncur di Jalan Raya juga gak ada masalah. Ini sampai kita sudah sampai ditamarin sekarang. Dan saya masih ada sedikit kritik nanti, tapi gampang sekali jajakan remnya, orang cos gitu. Karena apa? Karena saya biasa mengendari mobil itu cepat sekali. Sehingga saya ingin cosnya harus disempurnakan. Tapi itu urusan kecil, bukan urusan besar. Namun sayang, saat tinggal 1 km dari gedung BPPT, mobil listrik ini sempat berhenti sampai 4 kali. Menurut Dahlan, mendadak tenaga mobil menurun drastis. Namun Dahlan Iskan menepis jika kendala yang terjadi adalah sebuah kegagalan. Dalam berargumen, saat berangkat dari Depok, baterai yang terisi tidak sampai separuh. Ditambah kondisi kemacetan yang cukup parah. Dan Iskan tetap optimis, kendala teknis yang terjadi saat ulicoba tidak akan menghalangi proses produksi massal mobil listrik ini. Demikian laporan Harim Priawan dan Eko Prabowo dari Depok dan Jakarta.